Hai guys, selalu ikuti kata hati kalian, tapi jangan lupa tetaplah bawa watak kalian agar bisa berpikir dengan jernih Nah, daripada hari-hari kalian terus-terusan galau, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang akan kami rekomendasikan kali ini Game yang akan dibagikan kali ini yaitu Top 7 Game PVSS PP Shooter Offline Terbaik di Android 2022 versi Top Game ID Game PVSS PP merupakan game yang benar-benar asik untuk kalian mainkan Karena dalam gamenya, kalian akan menikmati berbagai macam keseruan di antara pertempuran-pertempuran yang terjadi Dengan menggunakan berbagai macam senjata yang telah ada di dalam gamenya Nah, buat kalian penasaran, mendingan kalian simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelum itu kita intro dulu ya, let's go! Call of Duty Road to Victory Jika kalian berpikir kalian itu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk Baru kalian tau kan segede apa? Udah deh, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Karena game ini merupakan game first person shooter yang paling fenomenal yang dirilis pada tahun 2007 Wow, sangat lama ya guys Tapi kalian jangan salah bahwa keseruan dari game yang satu ini sampai saat ini Bisa kalian rasakan sendiri dengan menggunakan berbagai macam keseruan yang ada Dimana dalam gamenya terdapat berbagai macam mode permainan dan fitur permainan yang cukup beragam Yang memungkinkan kalian untuk tergabung ke dalam berbagai macam pertempuran yang telah ada Dengan menggunakan beragam senjata yang telah disediakan Nah guys, dalam game yang saat ini juga tersedia berbagai macam musuh Yang dilengkapi dengan berbagai macam alutsista yang bisa mengagagalkan Ataupun menghancurkan misi-misi kalian sendiri Nah guys, saat ini gamenya bisa kalian mainkan dengan mudah di perangkat Android dengan menggunakan bantuan emulator VVSSBP So, kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Barrier in Arms D-Day Game ini adalah game perang luar biasa Dimana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk tergabung ke dalam sebuah pertempuran yang cukup sengit dan juga cukup menantang Dimana kalian bisa memanfaatkan mode tersebut untuk menikmati keseruan dari game tembak-menembak Apalagi game yang satu ini juga disajikan dengan grafik yang cukup bagus Dimana menggunakan basis teknologi daripada Unreal Engine 2.0 Sehingga tak bisa dihiraukan apabila game yang satu ini memang benar-benar menarik Dengan keseruan dan juga dengan fitur permainannya Kami yakin bahwa game yang satu ini merupakan game terbaik di masanya Nah, apalagi gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline Sehingga memungkinkan kalian untuk menikmati gamenya secara mudah Apalagi buat kalian yang ingin bernostalgia So, kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Tom Clancy Ghost Recon Predator Adalah game penembak taktis yang cukup menarik untuk dimainkan Dimana game yang satu ini dirilis oleh Ubisoft Entertainment pada perangkat PlayStation 4Table pada tahun 2010 Dimana game yang satu ini menyajikan berbagai macam pilihan Daripada ketiga regu tentara yang bisa kalian pilih untuk kalian kendalikan Dimana mereka semua akan tergabung ke dalam satu pertempuran yang cukup luar biasa Yang bisa kalian ikuti dari awal sampai akhir permainan Gameplay dalam game yang satu ini juga didasarkan pada perangkat Xbox 360 Sehingga tak heran kalau game yang satu ini benar-benar keren untuk dimainkan Nah guys, gameplay dalam game yang satu ini didasarkan pada perangkat Xbox 360 Yang memungkinkan kalian untuk menikmati berbagai macam pilihan-pilihan permainan yang beragam Dan juga visual permainan yang benar-benar keren Sehingga gamenya sangat menarik untuk dimainkan dan sayang sekali untuk kalian lewatkan Apalagi saat ini bisa kalian mainkan di perangkat mobile dengan bantuan emulator VVSSPP Yang bisa kalian unduh secara gratis Resistance Retribution Jodoh emang gak kemana tapi ingat saingannya dimana-mana Oh tenan Nah udah, mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Karena dalam game yang satu ini memungkinkan kalian untuk tergabung ke dalam pertempuran yang sangat dasyat Dimana kalian akan memainkannya dalam sudut pandang orang ketiga Sehingga jangkauan kalian untuk melihat ke depan itu lebih luas Nah guys, tak heran kalau game ini bagus Karena game ini diciptakan oleh developer-developer ternama Yang memberikan sungguhan dan juga sentuhan visual grafis yang sangat keren Serta fitur permainan yang cukup menarik Oh iya, selain itu dalam game ini juga tersedia berbagai macam mode permainan yang bisa kalian coba satu per satu Nah dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Peter Jackson King Kong Game yang satu ini merupakan game perang yang benar-benar keren Untuk dimainkan dimana dalam gamenya bukan hanya keseruan dari perangnya saja yang bisa kalian nikmati Melainkan kalian sendiri bisa merasakan sajian cerita yang dimasukkan oleh developernya ke dalam game yang satu ini Nah guys, game yang satu ini bisa kalian mainkan secara offline Dimana kalian bebas untuk memainkannya tanpa harus menggunakan koneksi internet Apalagi gamenya sekarang bisa kalian mainkan di perangkat mobile dengan bantuan emulator VVSS VV Yang bisa kalian unduh secara gratis di Playstore Oh iya, selain itu kalian juga tak akan kesulitan dengan sistem kontrol permainan yang ada Karena game ini seperti kalian memainkan pada game simulator Ataupun game emulator Dead to Ride Recording Adalah game menembak yang dirilis oleh Rebellion Development dan diterbitkan oleh Namco pada tahun 2005 di Amerika Utara dan pada tahun 2006 di Eropa Dimana game ini sendiri merupakan angsuran ketiga daripada game Dead to Ride Game yang satu ini adalah game dari perkembangan daripada game-game sebelumnya Yang menambahkan keseruan dan fitur-fitur permainan yang cukup beragam yang lainnya Oh iya, dalam game yang satu ini juga, grafisnya sendiri bisa memanjakan kalian yang memainkan gamenya Serta kalian akan menikmati berbagai macam tantangan dan juga tugas yang diberikan ketika mencoba game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Ghost in the Cell Eh guys, iya kah kalau cantik itu relatif tergantung intensitas cahaya dan letak kameranya? Nah udah daripada ribet mikirnya, mendingan kalian nikmati saja keseruan dari game yang satu ini Karena game ini merupakan game tembak-menembak yang benar-benar seru untuk dimainkan Dimana dalam gamenya memberikan pengalaman kepada kalian semua untuk menikmati berbagai macam senjata yang ada Guna membunuh setiap musuh yang menghadapi kalian Kalian bisa mencoba berbagai macam keseruan yang ada dalam game ini Hanya dengan memiliki game ini dengan series permainan yang cukup ringan Yaitu hanya 606MB saja Serta gamenya tentu bisa kalian mainkan secara offline Sehingga benar-benar seru untuk kalian coba dan kalian mainkan di perangkat kalian masing-masing Nah dengan keseruannya, apakah kalian tidak tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Yap guys, jadi itulah top 7 game PPS HPP Shooter yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe Supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers! Yap! Sub indo by broth3rmax